Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jakarta. Potensi cuaca ekstrim itu bisa terjadi pada 9 hingga 15 Oktober 2022. Bentuk cuaca ekstrim yang dimaksud berupa curah hujan dengan intensitas deras yang dapat disertai angin kencang dan petir. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan peringatan dini cuaca ekstrim ini merupakan hasil analisis kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia terkini. Maka BMKG khususnya untuk sepekan ke depan memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat petir dan angin kencang untuk periode besok 9 hingga 15 Oktober 2022 di wilayah berikut. Yaitu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Rio, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten. Jadi ini masih terus ya terjadi potensi hujan lebat. DKI Jakarta masih terus, Jawa Barat, Jawa Tengah ini merata. Dalam rincian data, wilayah yang berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai potensi petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta. Kondisi cuaca ekstrim tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga angin kencang. Oleh karena itu, masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah sebaiknya meningkatkan antisipasi dan waspada terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Terima kasih telah menonton!